Perkenalkan nama saya Ceritaku ini berawal dari keadaan keluarga saya Yang juga bisa dibilang keluarga berkenuh Dan secara tidak langsung Saya menjadi sosok anak yang kurang perhatian dari orang tua seutuhnya Ada dorongan kuat sebagai pelarian Saya lari, saya terjun ke dunia jalan Yang secara tidak langsung Saya berada di lingkungan yang tidak sihat Terutama dengan bergabungnya saya, mengenalnya saya Di dalam dunia musik Tahun demi tahun saya lewati di dalam kehidupan dunia musik yang meletapinya musik keras Tidak luput dengan yang namanya alkohol, narkoba, doping dan sebagainya Waktu terus berjalan Hingga akhirnya Di tahun 2002 Saya diberi sesuatu yang berharga sama Tuhan Yaitu saya diberi penyakit lumpuh Saya dibawa ke rumah sakit Tetapi anehnya di lab saya tidak ada penyakitnya Dengan kondisi saya tidak bisa apa-apa Banyak bulan terlewati Dari cara pengobatan alternatif Mekdis Tetapi Tidak ada hasil yang memuaskan Hingga akhirnya Tahun 2004 Saya dengar kabar Ada KKR di Trilomba Juang Semarang Dari Bapak Pendeta Yang dari luar negeri Terus Saya dibawa keluarga saya ke sana Dan Dengan alat bantu Saya dibantu Keluarga Dan teman-teman saat itu Ketika Proses doa-doa itu berlangsung Saya ingat betul Dan di dalam telinga saya itu Jelas pendengaran di telinga saya Jelas sekali ada orang berbicara Di dalam Lapangan Trilomba Juang itu Berjalan Tetapi Di luar tidak hujan Saya hanya bisa Berdoa Dengan Sebisa saya Bisa berdoa saat itu Ya puji Tuhan Saya mendapatkan Kuasa dan kesembuhan Dari Tuhan Di saat hujan itu Datang Kuasa Tuhan menjama saya Saya bisa berdiri Saya bisa Melompat Saya bisa berlari Meskipun saat itu Saya masih Merasakan sesuatu yang sakit Belum sempurna Tetapi Perbedaan saya jauh sekali Dari yang awalnya Datang saya di Bopong sama teman-teman Sama keluarga Tapi dengan doa-doa di situ Saya didoakan Terjadi kesembuhan yang luar biasa Dengan Kesembuhan itu Saya belum bisa Mengertiakan Itu sesuatu hal yang Berharga dari Tuhan Tahun 2005 Saya kembali ke Ke manusia lama saya Ke jalan yang pernah Saya tempuh Bahkan Di tahun-tahun yang berlalu itu Saya sama sekali tidak Pernah mengerti akan Apa itu terang Yang saya lihat Cuma Hidup dalam kegelapan Pada akhirnya Tahun 2010 Ada berita KKR Di salah satu gereja Yang Yang kakak saya Memberitahu saya Dia bilang Dik ada KKR kesembuhan di gereja Tetapi dalam batik kerja saya Apakah Mujicat itu masih ada Saya cuma Tersenyum Dan melihat Kakak saya Berangkat ke gereja Ada tuntunan saya Untuk Berangkat ke gereja Dan sampai Gereja tersebut Saya cuma berdiri Dan disambut Sama dua orang Datang ke saya Terus Beliau bilang Mari masuk mas Tetapi kaki saya Berat sekali Tapi akhirnya Dua jemaat Ibu-ibu tersebut Bilang Mari mas Masuk ke dalam Terus saya duduk Di Korsi paling belakang Dan ketika Acara mulai Saya melihat Bapak pendita Yang dari luar negeri itu Masih di ujung Sebelah kiri gereja Dan Saya Ada satu Orang lagi Ibu-ibu itu Bilang ke saya Datang ke saya Mas Mari duduk ke Depan Mau didoakan Tapi dalam hati kecil saya Dengan sombongnya saya Saya bilang Kalau Mujizat itu Masih ada Mujizat datang ke saya Bukan saya datang ke Mujizat itu sendiri Tetapi Terus ibu itu Pergi meninggalkan saya Tapi di saat saya Memajamkan mata Saya memuka mata Tiba-tiba Bapak pendita yang Tadi di depan Sebelah kiri itu Sudah di Hadapan saya Dan beliau Tersenyum melihat saya Seketika Di saat Kepala saya Dipegang Sama Beliau Saya sudah Nggak bisa ingat Apa-apa Saya tergeletak Dan saya Cuma merasakan Bagian dari Tubuh saya Dari tangan Pinggang Kaki Dan kepala Saya merasakan Sesuatu yang Sakit Dan setelah itu Saya diberi Minum air Bukit dan minyak Yang saya Nggak tahu Terus saya Dibangunkan Saya dikasih Tempat duduk Waktu itu Terus saya Merasakan Sesuatu sakit Di bagian Tubuh Yang Yang dulu Dimana Saya Memakai sebuah Susu Atau pegangan Waktu saya Masih Hidup di dalam Manusia Lama Acara Kerja itu Selesai Saya pulang Di dalam Mati kecil saya Saya hanya Bilang Kalau tadi Saya mendapatkan Sebuah Mujijat Dari Tuhan Yang Tolong saya Tuhan Tolong Tunjukkan Mujijat itu Ke saya Kalau saya itu Sudah benar-benar Mendapatkan Mujijat dari Tuhan Biar saya itu Bisa menentukan Arah kemana Selepas ini Saya mau Apa Dan seperti Apa Untuk menata Kehidupan saya Kedepan Terus Saya mampir Ke Sebuah Angkringan Teman-teman Lama Nongkrong Disitu Banyak sekali Minuman Disitu Saya bilang Tuhan Kalau Ada Mujijat Tadi Saya di Kereja Saya Minta Kudi Disini Terus Kawan-kawan Bila Menyodorin Minuman Itu Saya Ambil Saya Minum Tetapi Tapi Baru Saya Mau Ambil Minuman Itu Baru Saya Mau Minum Saya Merasa Baunya Itu Di Bagian Hidung Saya Sakit Sekali Seketika Saya Memual Dan Dan Lutah Dan Teman-teman Saya Bila Ada Yang Marah Ada Yang Buli Ada Yang Apa Ya Karena Saya Rasakan Alkohol Itu Bagian Dari Kebutuhan Saya Tapi Tuhan Membukakan Mata Saya Membukakan Hati Saya Untuk Mengerti Apa Yang Saya Tadi Cari Di Gerija Dan Saya Bisa Menangi Di Doa Itu Ada Lawatan Tuhan Tersendiri Buat Saya Di Hari Berikutnya Ada KKR Yang Kedua Di Gerija Yang Sama Ada Dorongan Yang Kuat Lagi Saya Untuk Pergi KKR Dan Ketika Saya Sampai Gerija Tersebut Ada Satu Orang Satu Orang Jemaat Gerija Di Situ Bilang Ke Saya Mas Kamu Ditunggu Sama Bapak Pendeta Yang Kemarin Bapak Pendeta Yang Menolakan Saya Saya Dibawa Ke Belakang Gerija Terus Saya Bertemu Ngobrol Di Situ Ada Penerjemah Dan Beliau Bilang Mas Dari Kejadian Semalam Dia Ngobrol Tidak Bisa Tidur Jadi Dia Keingat Saya Dan Beliau Juga Bilang Kalau Belum Bertemu Dengan Saya Ibadahnya Belum Dimulai Bapak Pendeta Bilang Gini Mas Nanti Kalau Kamu Pulang Sampai Rumah Kamu Masuk Ke rumah Kamu Ambil Dompet Kamu Dan Nanti Ada Sesuatu Yang Ada Di Dalam Dompet Kamu Itu Tolong Kamu Buang Di Sungai Dekat Rumah Kamu Saya Nggak Bisa Ngapa Ngapain Saya Cuma Bisa Menangis Soalnya Saya Nggak Kenal Sama Bapak Pendeta Itu Dan Orang Orang Disitu Saya Sama Sekali Nggak Kenal Tetapi Saya Imani Itu Suara Tuhan Buat Saya Tuhan Mengingatkan Tuhan Tuhan Mau Memperbaharui Kehidupan Saya Lewat Apa Yang Terjadi Pada Tahun 2010 Saya Belajar Untuk Terus Mencari Tuhan Dan Saya Sangat Bersyukur Ada Tuntunan Saya Dipertemukan Dengan Sebuah Persekutuan Rohani Saya Belajar Dengan Iman Doa Di Dalam Sebuah Persekutuan Tersebut Dengan Kejadian Yang Sili Berganti Yang Sudah Saya Lewati Yang Dimana Saya Bergumul Dengan Kehidupan Gelap Alkohol Nakoba Dobik-doping Seperti itu Dan Melakoni Ilmu-ilmu Hitam Saya Mengerti Mengerti Akan Bagaimana Tuhan Mengubah Pribadi Saya Dan Tuhan Sendiri Yang Mengenalkan Mengajarkan Saya Untuk Mengerti Kehidupan Terang Dan Saya Bersyukur Hingga Detik Ini Saya Terus Diperbarui Hidup Di Dalam Diperkenalkan Untuk Lebih Mencari Tuhan Haki Untuk Lebih Mengenal Sosok Tuhan Yesus Bagi Kehidupan Kami Dan Saya Bisa Belajar Terus Untuk Mengerti Apa Yang Dimau Tuhan Di Dalam Kehidupan Saya Dan Belajar Untuk Melayani Walaupun Belum Seberapa Satu Pesan Saya Hiduplah Dengan Berhati-hati Apabila Kita Terjatuh Jangan Sampai Tergeletak Dalam Megelapan Tetapi Bangkit Dan Carilah Terang Itu Dan Tuntun Diri Sendiri Untuk Hidup Di Dalam Tuhan Ini Caritaku Dan Dirinya Bagaimana Dengan Ada Tuhan Yesus Memberkati Di Tempat Ku Ingin Sucut Bersyukur Memuliakan Namamu Di Ruang Itu Ku Ingin Terbang Menari Di Hias Terang Perjaya Di Rumah Mu Tak Henti Ingin Bernyanyi Memuliakan Namamu Memuliakan Namamu Memuliakan Namamu Minuliakan Namah Anwar Hemp Emuliakan Minuliakan Tempat Resultat Resultat